Aduh nih anjing deh, tadi gonggong mulu nih bak, ngeri gue Lu kan berpengalaman nih sama anjing Gimana nih cara mesir anjing nih? Oh gitu doang? Nih, lihat nih ayah, ini tonton Oh iyi, bener kabur, langsung kabur Anjingnya kecil nih Coba, gue pengen coba anjing gede Wah gak keluar lagi deh Oke, aman berarti Aman lah Alright, selamat datang kembali di Kadhafi Vlog Jadi pada sore hari ini Digonggongin Oke Iya jadi pada sore hari ini Gue barengan sama Bucks Napoleon dan Dendeni Napoledi Sedang berada di Tanah Hook Ini gak jauh dari Monkey Forest Jadi di seberang sana itu Ada hutan yang isinya penuh dengan ribuan monyet cuy Dan kali ini Kita sedang berada di camping ground Tapi ini camping ground gak terbengkalai sih Jadi gue gak terlalu bisa banyak untuk mereview camping ground ini Tujuan kita adalah menuju ke arah goa Yang disebut-sebut sebagai goa angker cuy Nah, goanya ada di bawah sana Oh my God Keren banget pemandangannya Tapi ini memang bener-bener udah sore banget Bentar lagi matahari tenggelam Jadi kita harus cepet-cepet Kita akan melusuri tangga ini nih Sampai menuju ke arah bawah Di bawah sana ada goa cuy Ayo turun Ayo Ayo Oh, gue duluan ya Oke, ini tangganya Kita akan menuju ke arah bawah Terus Telusuri tangga ini Wah, ini jurangnya lumayan dalem men Kalau jatuh Aduh Kelar nih ya Tapi memang pemandangannya indah banget sih Sayangnya ini udah sore banget Sudah jam 6 Jam 6 waktu Bali Bismillahirrahmanirrahim Iya, sengaja gue datang di sore hari Karena memang tujuannya Mau bikin konten eksploror untuk malam hari Tapi karena ini kan Lokasinya di alam terbuka ya kan Dan ini juga adalah Sebuah goa Jadi agak berbahaya Kalau langsung datang malam Kita belum hafal dengan medannya gitu kan Bahaya men Jadinya gue datang di sore hari Supaya masih terang Masih kelihatan jalannya Nanti malam baru kita bikin konten eksploror dan uji nyali Wow Gokil Menjelang matahari tenggelam Auranya Serem juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solihin Oh, lumayan melelahkan Ini sore hari ya Apalagi siang-siang kesini Tapi katanya Di daerah sini ya Ini daerah Tanah Huk Katanya sih Udaranya kalau malam hari dingin cuy Tapi gue belum merasakan sih Belum merasakan kayak udara dingin Seperti di Gintamani Di terunyan itu dingin banget Siang hari dingin Apalagi malam cuy Sementara di Tanah Huk ini Sudah memasuki senja Udaranya masih agak sedikit Panas sih menurut gue Wah, ada ini sama box kemana nih? Gue sendirian disini cuy Mana sudah mulai gelap Atau jangan-jangan mereka tidak turun ya Aduh Kokil Disini sudah mulai gelap Ya sebentar lagi matahari tenggelam Aduh Senter gue mana ya Gelap banget disini Ya walaupun masih ada cahaya dari matahari Tapi gue mesti tetap pakai center Karena udah mulai gelap disini Oh itu sungainya Katanya ya Tadi gue sempat ngobrol sama Pak Desi Pak Desi ini adalah warga lokal sekitar sini Pak Desi cerita Kalau mau mandi di sungai itu boleh Tapi Sore-sore Artinya sebelum gelap Setelah gelap Disarankan Untuk tidak mandi di sungai ini Katanya sih Lumayan banyak memakan korban loh sungai ini Mana? Gue aja ya Oh itu goanya cuy Iya goanya itu Waduh Tapi ini semak-semaknya tinggi banget Gue mau masuk lewat mana ini Itu goanya Oh Kita turun dulu deh ke bawah Karena sungai-sungai ini Oh di bawah ini Kayaknya memang dijadikan tempat buat pemandian deh Seger nih airnya nih Gokil juga nih Kalau airnya seperti ini sih seger banget Jadi pengen mandi gue Gila Jadi udah kayak Air yang sengaja dibuat untuk melukat ya kan Airnya seperti ini Wah gila seger banget nih Jadi pengen nyebur gue Oh itu dia Anak-anak Seger banget nih airnya Mandi aja Pantesan Pak Desi ngomong ya bisa mandi di bawah ya kan Emang seger banget ini mah airnya Oh iya bener Pak Desi bilang ini air suci Bisa untuk melukat nih kayaknya Iya bener Iya seger banget Tapi by the way Guanya tuh disana Iya tuh kita masuk lewat Jakar katanya ya Lewat mana gue gak tau Semak-semaknya tinggi banget Gak ada jalan loh Harusnya ngikutin air sih Cuma jalannya udah begini nih Iya Airnya segini nih Air suci Wow Gokil Nah sekarang pertanyaannya gimana nih Kita mau ke arah gua gak Ya kita lihat dulu keadaan yuk Hah Kita lihat dulu keadaan yuk Jalurnya ke sini Lalu kita bantai dong Kalau kita bantai mau gak mau buka sepatu Tadi udah bener pake sindal ya Memungkinkan ini bang Jalurnya Iya ini Asal airnya Dari dalam gua Nah gua nya disana Kalau dari atas sih keliatan gua nya Mana tadi gua nya Nah itu dia gua nya Tapi ini semak-semaknya tinggi banget men Oh my god Gimana nih Hah Jadi pengen mandi ya Mana keringetan kita Aduh Tinggi banget Lihat coba Ih dari arah sana loh kita Oh Bulan udah mulai keliatan Tinggi banget Dan kita gak tau bisa tembus ke goa nya gak ini Gila ini semak-semaknya kayak begini Makanya semak-semaknya gini bang Udah kayak Tarjan ini lah Iya Gua rasa sih padahal sih juga emang gak pernah masuk ke dalam goa nya Iya dia bilang kan orang sini juga gak berani Iya Padahal sih itu cuma tau ada gua disitu Iya bener Tapi dia gak berani Makanya dia gak tau medannya seperti apa Iya bener ya Padahal orang sini dia Dia juga gak berani kesini teman-teman Karena Tadi ada suara-suara kayak orang jerit Kenapa? Bo tadi belakang kalian tuh ada suara-orang ngejerit Serius? Ngejerit Ngejerit Gue gak tau itu suara sumbernya dari mana Cuman kayak suara ngejerit Apa burung? Burung Ngejerit gagak Gagak kali ini burung-burung ya Iya kayaknya memang tidak memungkinkan Untuk kita terabas Paksain sampai masuk ke dalam goa Karena ini semak-semaknya Terlalu rimbun Dan feeling gue Ini tuh Kalau kita injak semak-semak ini Ke bawah itu jurang disana Karena dari goa itu Ada aliran sungai Yang sampai ke arah bawah Artinya memang di Di sekitar menjelang ke arah goa Disitu tuh ada sungai Dan sungainya pasti Dalam ke bawah Bener bener Bahaya banget Nah itu ada jalan tuh Oh iya ini jalannya ternyata bener Dan dipagerin tuh bener Iya ini dipagerin nih Artinya memang ini Akses untuk menuju ke arah goa Gokil akhirnya Kesampein juga nih Sampai ke arah goa Numpang-numpang 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 Oh ini goanya men Oh my god Astagfirullahaladzim Apa nih tuh Kayak ada orang Gak tau gue kayak ada orang di belakang gue tadi Serius Demi apalah Kayak ada orang di belakang gue Gak tau Perasaan gue doang kali Gak usah Ah iya bener men Wow Dan baunya Cukup menyengat Coba mas Cek ombak Astagfirullahaladzim Kelalawar itu Ini gue udah jadi sarang kelalawar cuy Astagfirullahaladzim Waduh Hampir kepleset Wow Wah gila guanya gede banget Besar banget Besar banget ini Mau aku Gua lu 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 Oh my god Gua lu Gua lu Gua lu Gua lu Gua lu Gua lu Enggak tembus Enggak tembus Enggak kelihatan Ini guanya besar banget Dan dalem banget cuy Kata Pak Desi Tadi gue ngobrol sebentar Di sini nih Sering banget Orang bersemedi Semedi itu kayak gimana sih Betapa Nyari Nyari inspirasi Nyari hal-hal yang Berkaitan dengan Skritual Oh Nyari ilmu gitu Iya bisa jadi Bisa dikatakan kayak gitu Berarti ini bisa dikatakan Cukup Apa ya Magis Cukup Angker gak sih Menurut lu Orang Bali kan percaya Bahwa hal-hal mistis gitu ya Hal mistis itu ada Makanya tadi gue sempet Sama satu lagi Ada salah satu Petani bilang Jangan lama-lama di gua ya Gitu doang Oke Wow Jadi pengen cuci muka gue Wah seger banget Seger banget ya Wow Seger ya bang Gila Lagi panas-panasnya Ya kan Den Ini kan air suci Lu mandi disini Gue yakin pulang dari sini Langsung dapet jodoh lu Amin Langsung merit ya Yuk goué Tepat Guit S!' Om O Amin U S! S!